Nah, sebelum ke Mas Alpon lagi, saya tanya nih, sekarang sebenarnya kan kalau dari sisi kemampuan dan lain sebagainya itu lalu ada bicara budget. Ini Kementeri Keuangan sudah bilang, jadi khusus untuk PDN saja nih rencanya Pak Terubus, itu 700 miliar rupiah untuk PDN saja itu loh. Artinya bagaimana Anda melihat ini, alasan anggaran masih cocok nggak dilemparkan oleh yang bertanggung jawab itu misalnya dalam hal ini Kementerian Kominfo? Kalau untuk kelas PDN awal ya, saya pernah bahas di sini berdasar, saya rasa itu 700 sudah cukup. Artinya kan Menteri Keuangan sudah punya hitung-hitungan secara detail rincinya, sehingga menentukan kira-kira plafonnya untuk 100 miliar. Namun demikian kalau kemudian itu menjadi isu yang kemudian dilemparkan sebagai kelemahan atau kekurangan dalam pengelolaan data itu, menurut saya itu adalah sesuatu yang lempar tanggung jawab saja. Artinya dia memang tidak mau bertanggung jawab sepenuhnya dalam konteks ini. Yang kedua saya melihat sebenarnya kebijakan dari Kementerian Keuangan itu lebih menempatkan bagaimana Indonesia itu secara bertahap ya untuk mencapai satu kondisi data nasional yang nantinya bisa dijadikan istilahnya rujukan atau referensi bagi pengambilan kebijakan selanjutnya. Nah itu sebenarnya intinya kesana, tetapi memang persoalannya kemudian ketika anggaran itu dianggap atau dirasa tidak cukup kan bisa saja di dalam APBN itu bisa melakukan perubahan. Dan itu artinya diusulkan lagi karena ada situasional yang memang Pak Rejen harus dirubah bisa saja melakukan perubahan. Yang ketiga menurut saya sebenarnya apapun yang terjadi dengan anggaran yang ada itu kita harus secara efisien yang harusnya berpikir optimal bagaimana kemudian kita punya pusat data nasional yang betul-betul akuntabel, betul-betul bisa dipercaya masyarakat. Karena kalau sudah jadi seperti sekarang ini, karena ada pertasan rame kemudian ini masyarakat melihat sebenarnya bukan persoalan pengelolaannya nggak mampu, tapi kemudian publik kepo kan, ada apa itu gitu kan. Sehingga publik mencurigai berarti itu uang 700 miliar itu udah dipakai semua, ada penyimpangan-penyimpangan. Jadi audit harus turun ini ya? Harus turun, harus investigasi supaya perilaku koruptif. Karena memang penyakit kita ini, atau birokrasi di kita ini koruptif mas. Jadi ini yang menjadi hal yang sangat penting. Nah kalau memang nanti ditemukan satu penyimpangan tak berlaku koruptif atau maladministrasi apapun namanya, nah itu tentu nanti kemudian harus ada pemidanaan kan gitu kepada yang pelaku-pelakunya itu. Nah ini persoalan kan belum sampai ke sana, persoalannya baru selama ini mengatakan itu anggaran ter-700 miliar itu kecil gitu. Terima kasih telah menonton!